Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sword of Legend. Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita dibawa ke sebuah desa yang hidup makmur, yang bernama Desa Wumeng. Di desa tersebut, terdapat sebuah pedang iblis yang telah disegel dan dijaga oleh seorang wanita yang bernama Suning. Di kala itu, pedang iblis saat ini segelnya akan segera berakhir dan ia harus segera menyegel pedang tersebut. Namun ia saat ini tak mampu untuk melakukannya sendirian dan harus meminta bantuan seseorang. Sesaat, anaknya yang bernama Yusin datang ke sana. Ia hampir saja membunuhnya karena dikira ada penyusup yang masuk. Yusin lalu disuruh keluar dan tidak boleh masuk ke dalam goa tersebut karena sangatlah berbahaya. Yusin kecil menuruti permintaan ibunya dan segera pergi keluar. Berlari tak sengaja bertemu dengan siluman rubah kecil. Ia pun langsung mengejarnya. Namun sayang, siluman rubah itu berhasil lolos dan masuk ke dalam sebuah lorong kecil. Yusin hendak mengejarnya. Sesaat ia teringat dengan perkataan ibunya kalau ia dilarang keras untuk keluar dari desa Wuming. Namun di sini ia tidak memperdulikannya dan terus saja mengejar rubah tersebut. Ia pun akhirnya berhasil menangkap siluman rubah yang dikejarnya. Tanpa ia sadari terdapat beruang besar saat ini berada tepat di belakangnya. Ia pun sangat ketakutan dan berusaha kabur dari sana. Dalam keadaan terdesak, Yusin melepaskan siluman rubah kecil itu agar segera pergi menyelamatkan diri. Namun si rubah justru tidak kabur melainkan ia melawan beruang besar di sana. Karena perbedaan ukuran dan kekuatan, si rubah kecil kalah melawannya. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang tidak dikenal dan membantu Yusin. Ia pun berhasil mengusir beruang besar di sana. Di lain sisi, datang seorang pria yang bernama Guangmo. Ia berasal dari desa Yudu. Orang yang dipanggil untuk membantu Suning dalam menyegel pedang iblis. Karena perjalanan dari desa Yudu ke desa Wumeng sangatlah jauh, Suning menyuruh Guangmo untuk beristirahat terlebih dahulu. Guangmo memilih jalan-jalan dan tak sengaja bertemu dengan Yusin. Mengetahui Yusin adalah anak dari Suning, Guangmo mengajaknya mengobrol. Tidak hanya itu, Guangmo juga mengajaknya minum arak. Yusin yang merasa penasaran dengan rasa dari arak tersebut lalu meminumnya. Sesaat pedang iblis mengeluarkan aura jahat yang dapat dirasakan oleh Guangmo, ia pun segera pergi untuk mengecek dan ternyata benar, Suning telah berada di sana dan pedang iblis harus segera mereka segel karena saat ini masa aktif dari segel pedang iblis telah habis. Mereka pun mulai melakukan ritual penyegelan. Di waktu bersamaan, desa Wumeng tiba-tiba diserang pasukan misterius yang menggunakan topeng. Kedatangan pasukan bertopeng itu hendak merebut pedang iblis yang berada di desa Wumeng. Salah satu pasukan datang menghampiri mereka yang sedang menyegel pedang iblis sambil berkata kalau pasukan bertopeng datang menyerang desa mereka. Mendengarkan hal itu, salah satu pria tua, ayah dari Suning, yang berada di sana hendak mengecek keluar. Ia pun harus menghadapi pasukan bertopeng yang saat ini telah membunuh warga di desa Wumeng. Namun sayang, ia kalah bertarung dan tewas di sana. Secara kebetulan, Yusin berada di sana dan hendak membantu sang kakek. Namun ia justru diserang oleh pasukan bertopeng dan juga hendak membunuhnya. Pasukan bertopeng pun membawa Yusin di hadapan Suning dan melemparnya. Suning yang melihat anaknya yang sudah tak sadarkan diri menjadi sangat marah. Akhirnya, Guangmo turun tangan untuk menghadapi pasukan musuh saat ini dan memberikan waktu untuk Suning agar segera menyelesaikan penyegelan pedang iblis. Namun Suning tidak jadi menyegelnya karena nyawa anaknya saat ini sedang terancam. Oleh karena itu, ia pun mau tidak mau memasukkan aura iblis yang berada di pedang itu ke dalam tubuh Yusin dan mengirim Yusin keluar dari goa agar selamat. Setelah itu, Suning merelakan dirinya untuk membekukan goa tersebut bersamaan dengan pasukan bertopeng. Guangmo yang melihat tempat itu hendak membeku segera menyelamatkan diri. Sesaat, pedang iblis terbang melayang dan mendekati Yusin. Singkat cerita, datang seorang pria yang bernama Pendeta Ziyin. Ia yang melihat aura iblis memasuki tubuh Yusin lalu membawanya pergi bersamaan dengan pedang iblis di sana. Di tengah perjalanan, aura iblis di tubuh Yusin terus saja keluar dan memberontak. Ia pun memilih untuk singgah sebentar ke desa Yudhu untuk meminta bantuan. Di waktu bersamaan, ia tak sengaja bertemu dengan wanita kecil yang berasal dari desa Yudhu yang bernama King Su. King Su segera menghampiri mereka dan menyadari kalau anak kecil di sana telah dirasuki aura iblis. Ia pun menggunakan kemampuannya untuk menekan aura iblis di tubuh Yusin untuk sementara waktu. Singkatnya, Pendeta Ziyin yang membawa Yusin menemui seorang nenek pemimpin desa Yudhu yang bernama Nenek Lin. Pendeta Ziyin berkata kalau aura iblis yang berada di pedang tersebut telah memasuki tubuh Yusin. Apabila mereka tidak segera melepaskan aura iblis tersebut, maka Yusin akan termakan pedang iblis dan berubah menjadi jahat yang dimana hal tersebut akan sangat berbahaya. Nenek Lin meminta pedang iblis untuk diserahkan kepadanya dan ia berjanji akan menyegel pedang tersebut dan berusaha melepaskan aura iblis di tubuh Yusin. Singkatnya, Yusin yang saat ini telah sadar bertemu dengan King Su. Mulai dari sinilah mereka berkenalan satu sama lain. Sesaat King Su menanyakan keberadaan kakaknya yaitu Guangmo yang pergi ke desa milik Yusin. Namun sampai saat ini Guangmo belum kunjung kembali. Yusin tidak mengetahuinya karena ingatannya sedikit demi sedikit telah hilang karena termakan oleh aura iblis. Ia pun merasa heran kenapa ia bisa berada di sana. Lalu setelah itu ritual pelepasan aura iblis di tubuh Yusin akhirnya hendak dilakukan. Nenek Lin bersama patua di desa Yudu mulai melakukan ritual tersebut. Namun terlihat usaha mereka hampir gagal dan justru iblis di dalam pedang tersebut telah masuk ke dalam tubuh Yusin dan hampir mengendalikan tubuhnya. Satu-satunya cara saat ini adalah dengan membunuh Yusin agar pedang iblis juga ikut musnah. tentu saja pendeta Ziyin tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia pun datang ke sana dan merusak ritual tersebut dan menyelamatkan Yusin agar tidak dibunuh oleh mereka. Sesaat pendeta Ziyin menggunakan semua kemampuannya untuk menekan iblis yang saat ini telah keluar dan memasukkannya kembali ke dalam pedang iblis. setelah berhasil melakukannya ia sangat marah kepada Nenek Lin karena berniat membunuh Yusin. Oleh karena itu pedang iblis beserta Yusin ia bawa pergi dari sana. Singkat cerita Yusin dibawa ke Kota Yong tempat tinggal pendeta Ziyin. Kota Yong bisa dikatakan merupakan sebuah perguruan bela diri terkuat saat ini. Pendeta Ziyin memutuskan untuk menyegel pedang iblis di Kota Yong. Di sana terdapat pendeta Hansu pemimpin Kota Yong. Ia awalnya tidak setuju apabila Yusin dan pedang iblis disegel di Kota mereka. Namun pendeta Ziyin meyakinkannya kalau ia yang akan bertanggung jawab penuh karena bagaimanapun juga ibunya Yusin yaitu Suning merupakan kerabat dekatnya. Ditambah lagi desa Wu Meng telah hancur dan menyisakan Yusin seorang dan ia tak akan membiarkan Yusin tewas dimakan aura iblis. Mendengarkan hal tersebut pendeta Hansu akhirnya mau tidak mau menuruti kemauannya. Setelah itu Yusin telah terbangun dari pingsannya. Ia tahu kalau dirinya telah dirasuki oleh aura iblis dan kelak akan membuat kekacauan di dunia. Yusin lalu berlutut dan memohon untuk dibunuh saja. Pendeta Ziyin tentu tidak akan melakukan hal tersebut. Ia berkata mulai sekarang Yusin akan diangkat menjadi murid pribadinya dan akan tinggal di kota Yong. Karena ingatan Yusin saat ini telah hilang maka pendeta Ziyin memberikan nama baru untuknya yaitu Bai Li Tusu. Oke mulai dari sini dan seterusnya Yusin kita panggil dengan nama Tusu. Oke lanjut. Setelah beberapa hari kemudian pendeta Ziyin kini memiliki dua murid. Murid pertama yaitu Lan Seng dan kedua adalah Tusu. Mereka berdua pun diajari ilmu bela diri secara khusus. lalu setelah itu Lan Seng bersama Tusu berlatih bela diri bersama. Namun lagi-lagi kekuatan dari aura iblis kembali keluar dari tubuhnya dan hampir menyerang Lan Seng. Pendeta Ziyin segera menekan aura iblisnya namun tiba-tiba iblis yang merasuki Tusu membawa Pendeta Ziyin ke dalam dimensi neraka. Untung saja Pendeta Ziyin berhasil meredakan aura iblis tersebut dan keluar dari dimensi neraka namun tangannya kini harus terluka akibat bertarung tadi. Lalu ia menemui Hongyu dan memintanya untuk menjaga pedang iblis untuk sementara waktu. Sementara ia akan melakukan semedi selama tiga tahun yang bertujuan untuk mengumpulkan kekuatannya dan selama tiga tahun sekali ia akan keluar untuk kembali menyegel pedang iblis karena itu satu-satunya cara agar aura iblis di tubuh Tusu bisa ditekan dan tidak keluar. Singkat cerita kini Tusu diletakkan di belakang gunung agar bisa lebih berfokus dalam pelatihan bela dirinya. Ia pun berlatih dengan sungguh-sungguh dan satu-satunya teman yang ia miliki hanyalah sebuah burung peliharaannya yang ia beri nama Ahsiang bukan Ahsiap waktu pun berlalu begitu cepat hingga kini ia beranjak dewasa saat sedang menyendiri ia dihampiri oleh kakak seniornya di perguruan kota Yong yang bernama Fuku Fuku merupakan wanita cantik yang mau berteman dengan Tusu dan mereka pun akrab satu sama lain di perguruan kota Yong Tusu sering dibuli oleh rekan seperguruannya salah satu orang yang sering membulinya bernama Lingduan Lingduan tak suka kepada Tusu karena Tusu diperlakukan spesial oleh pendeta Ziyin namun disini Tusu tidak pernah memperdulikan mereka dan tak pernah membalas perbuatan dari Lingduan setelah itu Lingduan bersama teman-temannya mulai memikirkan cara untuk menjebak Tusu agar melakukan kesalahan akhirnya ia merencanakan untuk menangkap Ah Siang burung peliharaan Tusu ia pun menangkapnya dan hendak memasak burung tersebut sebagai makanan Tusu yang melihat burungnya hendak dibunuh menjadi sangat marah karena telah kehabisan kesabaran Tusu langsung menyerang mereka dan menghajarnya hingga babak belur karena kejadian tersebut tersebut kini mereka dipanggil oleh kepala pendeta yaitu pendeta Hansu Lingduan menuduh Tusu sebagai penyebab utama kekacauan yang telah terjadi Lanseng satu-satunya sahabat Tusu sejak kecil tentu saja membela Tusu dan ia yakin Tusu bukanlah penyebab kekacauan saat ini namun bagaimanapun juga burung milik Tusu telah melukai tangan Lingduan dan itu satu-satunya bukti untuk memperkuat kalau Tusu telah bersalah akhirnya pendeta Hansu akan menghukum Tusu karena burung miliknya telah menyerang seseorang Lingduan bersama teman-temannya merasa sangat senang karena misinya untuk menjebak Tusu telah berhasil mereka semua pun disuruh untuk bubar dan tidak boleh membuat kekacauan lagi dan apabila mereka masih melakukan keributan lagi maka mereka akan dikeluarkan dari perguruan Kota Yong di lain sisi di desa Yudu King Su kecil kini telah beranjak dewasa kini ia berniat pergi dari desa untuk mencari keberadaan kakaknya yaitu Guang Mo karena selama 10 tahun belum kunjung kembali ia pun juga berencana pergi ke Kota Yong untuk menemui Yusin teman semasa kecilnya setelah itu ia secara diam-diam menaiki seutas akar agar bisa keluar dari desa Yudu namun sesaat nenek Lin bersama patua di sana datang ke tempat tersebut ia pun tak sengaja mendengarkan percakapan mereka yang intinya si nenek saat ini merasa khawatir dengan keberadaan pedang iblis karena seharusnya pedang iblis disegel di desa Yudu miliknya bukan di Kota Yong ia takut Kota Yong tidak mampu untuk menyegel pedang iblis apabila pedang tersebut berhasil merasuki tubuh Yusin maka hal itu bisa membuat kekacauan di dunia ditambah lagi ia kini semakin hari semakin tua ia mau King Su cucunya itu segera dilatih oleh patua di sana agar kelak King Su bisa menggantikan posisinya sebagai pemimpin desa Yudu mendengarkan percakapan nenek Lin King Su semakin yakin untuk kabur dari desa karena ia masih belum siap untuk menjadi pemimpin singkat cerita Lan Seng sebagai senior pertama di perguruan kota Yong ditugaskan untuk turun gunung dalam pengecekan situasi kota Yong saat ini ia pun meminta Tusu untuk menjaga diri dan tak usah mendengarkan bulian dari murid-murid seperguruannya sebelum pergi Lan Seng memberikan sebuah barang kepada Tusu yang berguna untuknya setelah itu ia pun pergi dari sana Fuku yang sedari awal sangat menyukai Lan Seng merasa penasaran barang apa yang telah Lan Seng berikan kepada Tusu Setelah Lan Seng pergi kini Ling Duan semakin berkuasa dan kembali membulinya ternyata barang tersebut berupa lonceng yang dimana apabila lonceng itu dibunyikan maka Ling Duan ataupun orang-orang yang berusaha membulinya akan terhipnotis dan akan mengikuti perintah Tusu Tusu berkata mereka akan terus bergerak secara sendiri dan akan berhenti dalam waktu 4 jam setelah itu ia bersama Fuku pergi meninggalkan mereka singkatnya malam hari pun tiba kini Ling Duan bersama teman-temannya semakin dendam kepada Tusu karena kejadian tadi sore ia pun merencanakan sebuah misi agar Tusu bisa dikeluarkan dari perguruan di lain sisi King Su yang di dalam perjalanan ke kota Yong tak sengaja melihat seorang pria sedang memainkan kecapi yang bernama O-Yang O-Yang di sana sedang mengerjai beberapa murid yang mencoba mencuri barang bawaannya pertemuan pertemuan itulah yang membuat King Su dan O-Yang mulai berteman yang dimana saat ini O-Yang juga berniat pergi ke kota Yong karena perguruan di kota Yong sedang mengadakan penerimaan murid baru melalui penerimaan murid baru itulah King Su bisa bertemu dengan temannya yang bernama Yusin mendengarkan hal tersebut mereka pun bersama-sama pergi ke kota Yong di perguruan kota Yong kini beberapa orang sedang mengantri untuk mendaftar menjadi murid baru ketika giliran King Su hendak mendaftar Ling Duan sebagai penanggung jawab kembali berulah dengan mengatakan kalau perguruan mereka sudah tidak menerima murid wanita lagi untung saja Fuku berada di sana melihat King Su seperti orang yang baik Fuku memperbolehkannya untuk mendaftar masuk ke dalam perguruan mereka mendengarkan hal tersebut King Su menjadi senang dan berterima kasih kepadanya lalu setelah itu murid baru yang berhasil mendaftar dikumpulkan kini mereka harus melewati suatu ujian yang dimana ujian itu mereka semua harus bisa bertahan di sebuah hutan karena di malam harinya hutan di kota Yong sering bergentayangan roh-roh jahat apabila mereka mampu bertahan dalam satu malam maka mereka dinyatakan lolos masuk ke dalam perguruan kota Yong selamat menikmati selamat menikmati